Sementara itu pemisah di hari kedua pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP yang berjalan lancar, siswa pun dihimbau agar tidak mempercayai adanya isu-isu bocoran soal dan jawaban yang beredar. Masih banyaknya peredaran kunci jawaban dan bocoran soal membuat seluruh guru dan kepala sekolah merasa was-was. Bagaimana tidak karena hal tersebut dapat menjerumuskan siswa ke dalam kesalahan yang fatal karena kunci jawaban tidak pernah ada dan soal pun dijamin kerahasiaannya. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pamengpek dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pasir Jambu menegaskan bahwa tidak ada kunci jawaban yang beredar. Siswa diminta agar tidak mempercayai jika mendapatkan bocoran kunci jawaban dan bocoran soal karena soal tersebut langsung diberikan oleh pusat tidak melalui siapapun. Pada umumnya siswa tidak mendapatkan pusat unika. Jadi kita mempunyai peserta ujian nasional berbasis komputer ada 470 siswa dan itu terdiri dari sekolah induk dan sekolah terbuka. Kita punya 4 TKB dari Dewata, Parango, Culameka dan satu lagi ada 4 ya. Guru ya guru yang memberikan masukan-masukan kecuali guru yang memberikan latihan, latihan untuk pembelajaran soal supaya anak itu bisa mengapal. Dan anak tidak boleh percaya kepada soal-soal yang dibocorkan baik oleh teman maupun dari kerabat DKI. Guru dan kepala sekolah mengimbau kepada seluruh siswa agar percaya diri dan belajar dengan tekun karena dengan belajar tidak akan ada soal dari mata pelajaran yang sulit.